Intro Kalau Blutizen, kalian suka mengganggu gak sih dengan asap rokok seperti ini? Faktanya, bahaya asap rokok ini tidak hanya merugikan si perokok itu sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Padahal, sejak tahun 2012, kampus Budi Luhur telah menerapkan larangan merokok di area kampus. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 Jumlah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok. Sempat proses belajar-mengajar wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh unsur sekolah maupun kampus untuk tidak merokok di tempat proses belajar-mengajar. Seperti ruang kelas ini ya Blutizen Kawasan dilarang merokok di kampus Budi Luhur mencangkup Lorong kelas, ruang kelas, halaman, atau tempat-tempat umum di kampus Budi Luhur. Blutizen tahu nggak sih dampak merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan? Karena merokok dapat memicu 25 penyakit antara lain struk, jantung, kanker paru-paru, diabetes meletus, dan masih banyak lainnya. Serem banget kan? Makanya Blutizen, ayo sama-sama kita stop merokok sekarang juga! Yuk Blutizen, kita sama-sama mulai hidup sehat, mulai dari mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Siap beraksi, siap berprestasi, dan salam Budi Luhur!